Intro Sahabat senior yang diberkati Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Senang dapat kembali menjumpai saudara dalam acara Jendela Hati bersama saya Pendeta Emeritus Mehta Sartika dari GKI Delima. Renungan kita hari ini, Senin 22 April 2024 ditulis oleh Ibu Elidia Prap Tanti dengan judul Tuhan Melihat Hati yang dilandaskan pada Kitab 1 Samuel 16 ayat 1-13. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan pagi hari ini kami boleh bangun, Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kami dan kembali kami rindu mendengarkan firman Tuhan, biarlah roh kudusmu menerangi hati dan pikiran kami sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau katakan kepada kami. Berbicara lah kepada kami karena kami anak-anakmu siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat senior yang akan menjadi nats perenungan kita hari ini adalah 1 Samuel 16 ayat 7b. Saya akan membacakan untuk kita, dengarkanlah firman Tuhan. Bukan seperti yang dilihat manusia, sebab manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Sahabat senior, Allah mengutus Samuel pergi ke Bethlehem, ke rumah Isai untuk mengurapi salah satu dari anak-anaknya, menjadi Raja Israel menggantikan Saul yang telah ditolak Allah akibat ketidaktaatannya. Isai mengumpulkan semua anaknya dan Samuel menilai mereka satu persatu. Saat melihat kakak-kakak Daud yang berperawakan tinggi dan tegap, Samuel mengira bahwa salah satu dari mereka adalah sosok yang akan dipilih Allah untuk menggantikan Saul. Namun, ternyata bukan mereka yang dipilih Allah. Akhirnya, Daud yang adalah anak terkecil dan sempat diabaikanlah yang dipilih Allah dan diurapi oleh Samuel menjadi Raja Israel. Sahabat senior, manusia seringkali menilai seseorang berdasarkan apa yang terlihat dari luar, yakni penampilan fisik. Namun, Tuhan menilai apa yang tidak terlihat oleh mata jasmani, yakni isi hati seseorang. Seseorang bisa saja menipu sesamanya dengan memberikan penampilan luar yang menawan secara jasmani, Tapi, ia tidak mungkin bisa menipu Tuhan yang dapat melihat ke dalam hati manusia. Teks hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan melihat hati kita lebih daripada apa yang kita tampilkan di luar. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firmanmu yang mengajarkan kami bahwa Tuhan melihat hati kami lebih dari apa yang biasanya orang lain lihat, Yaitu penampilan fisik. Karena biarlah kami boleh senantiasa memperhatikan agar kami mempunyai hati yang mau diajar terus dan selalu mau melakukan apa yang Tuhan firmankan kepada kami. Hati yang mau memuji Tuhan, hati yang mau taat kepada Tuhan dan itu menyenangkan Tuhan ketika melihat hati kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sahabat senior kita yang lain. Tuhan memberkati. Terima kasih.